Penyidik Polsek Helvetia dilaporkan ke Propampolda, Sumatera Utara karena ancam tembak dan peras terduga penadah bernama Ramli. Namun, kandit reskrim Polsek Helvetia, Ibtu Theo, tidak mengaku anak buahnya melakukan hal tersebut. Ia mengatakan Ramli ditangkap karena membantu pelaku pencurian motor bernama Abdul. Dalam kasus ini, Ramli membantu membuatkan kunci T. Dikutip dari Tribun Medan, Theo menjelaskan Ramli ditangkap di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan pada selasa 9 Desember lalu. Ramli diketahui telah lima kali menerima sepeda motor curian dari Abdul. Soal surat penangkapan dan penggeledahan juga telah diserahkan pada keluarga. Theo pun tak menjelaskan lebih lanjut mengapa Ramli bisa babak belur setelah ditangkap. Menurut pengakuan Eva Susmar Munte, istri Ramli, kasus ancam tembak dan peras ini berawal ketika suaminya pamit pergi dari rumah pada 7 Desember sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saat itu Ramli mengaku akan mengantarkan paket mainan anak-anak ke Jalan Sisingamangaraja Medan. Setelah seharian pergi dari rumah, Eva sempat berusaha menghubungi suaminya itu. Namun hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, handphone Ramli tak dapat dihubungi. Hingga akhirnya menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, Eva mendapat kabar bahwa suaminya itu ditangkap Polsek Helvetia. Sehari kemudian pada tanggal 8 Desember 2021, dua orang anggota reskrim Polsek Helvetia mendatangi rumah Eva. Dua orang itu mengatakan Ramli berada di tahanan dan ditangkap dalam kasus penadahan sepeda motor curian. Eva menuturkan jika dua polisi tersebut meminta uang 2 juta rupiah agar mereka mengupayakan Ramli tidak ditembak. Mendengar hal itu, Eva pun merasa keberatan. Eva mengaku tak memiliki uang, namun dua anggota Polsek Helvetia tersebut tak menyerah. Mereka menghampiri mertua Eva dan meminta uang 2 juta rupiah. 10 menit kemudian, dua orang polisi datang lagi. Mereka ingin mengambil gerinda atau alat kerja milik Ramli. Menurut Eva, dua anggota polisi itu tak menunjukkan surat perintah tugas atau penyitaan. Seorang petugas bernama Pendi mengancam dan kembali meminta uang. Sementara itu, Eva yang merasa was-was kemudian datang ke Polsek Helvetia sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat itu Eva menyebut dirinya bertemu dengan penyidik bernama Jeffrey. Namun, oknum penyidik itu malah tersenyum ketika Eva menjelaskan kejadian yang menimpanya dan meminta Eva pulang. Pada Sabtu 11 Desember, Eva bersama keluarganya kembali ke Polsek Helvetia untuk memohon keringanan terkait permintaan sejumlah uang tersebut. Tetapi Jeffrey Nenggolan mengatakan akan mengkoordinasikan terlebih dahulu persoalan itu ke Kanit Reskrim dan Kapolsek Helvetia. Eva berharap Kapolda Sumatera Utara, Irjen RZ Pancaputra Siman Juntak bisa membereskan semua anak buahnya yang nakal. Sebab Kapolda Sumatera Utara sudah berkali-kali minta maaf ke publik, tapi tetap saja ada anak buah yang mencoreng nama baik kepolisian. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih.